Negeri Talawe yang masuk di dalam kebobatan 50 kota Sumatera Barat merupakan salah satu sentra usaha kolangkaling yang cukup besar di Sumatera Barat Hampir bisa dikatakan di sepanjang jalan kampung, di rumah-rumah warga banyak dijumpai usaha kolangkaling yang sudah lama menjadi andalan di daerah ini Pada bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha kolangkaling yang kebanjiran orderan meskipun harga naik dari biasanya semula harga per kilogramnya 5.000 rupiah, kini menjadi 9.000 rupiah per kilogramnya Pada hari biasa, pesanan kolangkaling 1-3 ton per hari namun pada bulan Ramadan pesanan per hari 5 ton hingga 10 ton per harinya Kolangkaling asal jarang Talawe ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan Sumatera Barat Provinsi tetangga seperti Sumut, Riau, dan Jambi Bahkan selama Ramadan juga rutin mengekspor ke luar negeri seperti ke Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan juga Vietnam Meski kebanjiran pesanan, pengusaha rumahan ini tetap mengandalkan pohon aren lokal yang tumbuh di sekitar kampung Berkah menjelang bulan Ramadan ternyata tidak hanya dirasakan bagi para pengusaha kolangkaling Melainkan warga sekitar tempat usaha khususnya kaum ibu rumah tangga yang diberdayakan sebagai pekerja Kolangkaling biasanya diolah, dijadikan aneka makanan dan minuman Dan bulan Ramadan ini kolangkaling selalu diburu warga untuk takcil atau menu berbuka puasa Sekarang ini melanjat tinggi, anggarannya 5 ton ke atas lah per hari Berapa persen kenaikan dari biasa dah? Anggaran 90 persen lah Untuk harga kolangkaling sendiri ada kenaikan gak? Dari harga berapa sampai berapa? Kalau hari-hari biasa harganya Rp 5.000 sekarang sampai Rp 9.000 Per kilo? Kalau hari biasa permintanya berapa ton per hari? Berapa ton dah? Kalau per hari biasa permintaan anggaran 1 ton sampai 3 ton per hari lah Selain untuk sekarang? Kalau sekarang anggaran 5 ton sampai 10 ton lah per hari Berbagi lah ke Pekan Baru, ada ke Lonegri lah, ke Singapura, Thailand ada Dari Kebubatan 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Selistiyo Ainews melaporkan